Ada satu buku dengan buku yang lain itu Ada beda-beda sedikit Tetapi hasilnya hampir sama Kita mulai Nomor 15 Nah ini nomor 15 Jika data tidak dikelompokkan Maka rata-rata Hitungnya Rata-rata Rata-ratanya maksudnya adalah Nah ini Jika data tidak dikelompokkan berarti ya Mudah saja Cuma menghitungnya memang banyak Jadi saya tidak tahu Nanti ujiannya ini Boleh membawa kalkulator atau tidak Tapi kayaknya sih boleh Karena untuk statistik Tidak mungkin Menghitung manual ya Karena Angkanya juga banyak Berarti kalau Tidak dikelompokkan ya berarti di jumlah semua ya Jadi misalnya Rumusnya apa Jadi X bar Ya ini adalah rata-rata Atau minnya Adalah apa Data-datanya semua dijumlahkan Kemudian Dibagi dengan banyaknya Berarti mulai 34 Ditambah 58 Ditambah 41 Sebentar Sebentar Ditambah Dan seterusnya Sampai 50 Ya Dimana jumlah seluruhnya itu ada Berapa 20 ya Ini dibagi dengan 20 Kemudian 34 Tambah 58 Tambah 41 Dan seterusnya itu Hasilnya adalah Berapa ini Jumlahnya Terusnya kalau dihitung 38 3 3 Ya Berarti Nomor 15 Adalah Jawabannya adalah A Ini Yang benar Benar ya Gampang sekali Kalau nomor 15 Tinggal di jumlah semua Dibagi dengan jumlahnya Untuk Pertemuan kedua yang kemarin Itu memang banyak Rumusnya Dan nanti Pertemuan tiga Sekarang itu nanti Bahas masalah permutasi Jadi yang paling Banyak itu memang Pertemuan dua kemarin Rumusnya Kalau pertemuan tiga ini Sedikit Cuman Butuh logika yang Lumayan Sehingga Intinya Nanti Statistika ekonomi ini Cuman bab dua Bab tiga Yang lainnya Ya ada keluar Cuman sedikit Mungkin Ya gak apa-apa Yang telat Gak apa-apa Karena baru kita mulai Jika data sudah Dikelompokkan Nah jika data sudah Dikelompokkan Berarti apa Datanya ini dalam Suatu Distribusi Frekuensi Ya Maka rata-rata Hitungnya adalah Ya Mungkin hasilnya Beda ya Kenapa kok beda Karena Kalau kita bicara Kita langsung ke Distribusi Frekuensinya Nah Ini maksudnya apa Ada kelas 25 sampai 31 Ya Ya mungkin 26 Mungkin 27 Mungkin 30 Kita gak tahu Itu jumlahnya Itu sekitar 7 Nah Kira-kira Datanya itu Lebih tepat mana Antara data yang Tidak dikelompokkan Dengan data yang Dalam bentuk Frekuensi ini Tentu saja Yang paling tepat Adalah data yang Tidak dikelompokkan Tapi kenapa Kita menggunakan Distribusi Frekuensi Karena Apa Karena untuk Mempermudahkan Ya Kalau kita menghitung Satu-satu Kalau yang tadi Cuma 20 Data Tidak masalah Tapi kalau Datanya itu Ratusan Bahkan Ribuan Ya Kalau Datanya segitu Banyak Kita Mencari Minnya Mencari Rata-ratanya Itu satu Persatu Ya Capek Dan Membosankan Ya Makanya digunakan Data yang Dikelompokkan Menggunakan Distribusi Frekuensi Ya Rumusnya Bagaimana Ya Jadi gampang Saja Ini kan Seolah-olah Seolah-olah Ya Kelas 25 Sampai 31 Nilai Tengahnya Itu adalah 28 Jadi Gampangannya Itu ada 28 28 28 28 28 Sebanyak Apa Frekuensinya 7 Berarti Gimana Ini rumusnya Enggak Usah Diafal Sebenarnya Ini Langsung Aja 28 Dikali 7 Titik Ini artinya Dikali Bukan Koma Ditambah Apa 35 Dikali Dengan 4 Ya Seolah-olah Datanya Itu 35 Sebanyak 42 Ya Seolah-olah Datanya 42 Sebanyak 30 Padahal Tidak Ya Mungkin 39 Mungkin 40 Mungkin 45 Nah Pokoknya Di ring 39 Sampai 45 Ada 30 Berarti Dan Seterusnya Titik 3 Ini artinya Seterusnya Sampai 56 Kali 1 Ya Nah Ini Apa Dibagi Sama Juga Dibagi Dengan Apa Dibagi Dengan Ya Banyaknya Banyaknya Apa Ya 7 Tambah 4 Tambah 3 Tambah 5 Tambah 1 Atau 20 Ya Nah Ini Hasilnya Berapa Kalau Data Yang Dikelompokkan Min Nya Rata Ratanya Hasilnya Adalah Berapa 38 15 Ya Benar Ini Mbak Titin Benar Mbak Sundari Benar Dan seterusnya 38 15 Jadi Seharusnya Yang Min Ini Enggak Perlu Dihafalkan Ya Jadi Cukup Lihat Aja Misalnya Ada Kelas 25 31 Kemudian Nilai Tengahnya Adalah 28 Jadi Seolah Ada Data 28 28 28 28 28 Sebanyak 7 buah Ada Data 35 35 35 35 Sebanyak 4 buah Dan Seterusnya Ada Data 56 Sebanyak 1 buah Mewakili Itu Jadi Langsung Dijumlahkan Ini 763 Dibagi Dengan 20 Ketemu 38 15 Ya Soalnya yang tadi Jika data sudah dikumpulkan seperti di atas maka rata-ratanya 38,15 Berarti jawabannya adalah B Sekarang hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan konsep skala U Sebenarnya Yang nomor 16 dan 17 ini hasilnya harusnya sama ya Baik skala U maupun yang menggunakan yang biasa Asalkan itu data yang dikelompokkan Itu adalah hasilnya sama Jadi Karena konsep skala U Belum saya ajarkan Makanya yang kemarin Saya revisi Boleh menggunakan arah yang saya terangkan saja Ya maksudnya Bicara dengan Sama dengan nomor 16 Ya kita lihat aja 38,15 Ada enggak? Oh enggak ada Oh ternyata Yang ada apa? 38 Oh kalau 38,15 Itu dibulatkan adalah berapa? Dibulatkan Dibulatkan jadi 38 ya Berarti jawabannya adalah C Berarti jawabannya adalah